Selamat pagi teman-teman sekalian dan selamat pagi juga untuk dosen pengampu mata kuliah etika administrasi publik semester 4. Izinkan saya, Stephanie Windy Francisca Gusia, dalam kesempatan kali ini akan membantu dari presentasi rekan-rekan saya dengan judul presentasi mengenai etika pelayanan umum. Kemudian kita ketahui bersama bahwa mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang dapat menjadi landasan dan dasar bagi kita mahasiswa administrasi untuk mengetahui arti penting dari administrasi itu sendiri. Baik, untuk menyingkat waktu kami akan memulai dari dekat saya Mbak Warga Tuljana Arifin untuk memulai pembahasan pertama di persilah. Nah, disini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang definisi etika pelayanan publik. Nah, definisi ini dibagi menjadi dua yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua dalam arti luas. Dalam arti sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian bahan dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik. Baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Berdasarkan jengis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat, dan pasar. Konsep ini lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delikat sistem yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti luas, konsep pelayanan publik identik dengan publik administration yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik. Dalam konteks ini, pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik. Di mana pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani puno yaitu etikos yang artinya timbul dari kebiasaan. Adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Pentingnya etika pelayanan umum. Kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik dan melaksanakan kebijakan politik tersebut. Politik tersebut merupakan kekuasaan administrasi negara. Namun, administrasi negara dalam menjalankan kebijakan politik tersebut memiliki kewenangan secara umum disebut dari power. Yaitu kekuasaan keluasan untuk menakankan suatu kebijakan politik dalam bentuk proyek, program, dan proyek. Maka timbul suatu pertanyaan. Apakah Anda ada jaminan dan bagaimana menjamin kekewenangan itu digunakan secara baik? Isi masyarakat seperti di gambar tersebut, aparan birokrasi harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efisien, sederhana, aktif, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif, dan sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Baik, saya akan lanjutkan tentang etika pelayanan publik di Indonesia. Di sini ada tiga macam bentuk pelayanan. Yang pertama, pelayanan dengan lisan. Yang kedua, pelayanan berbentuk tulisan. Pelayanan dengan perbuatan. Ketiga, bentuk pelayanan tersebut dalam organisasi tidak akan berjalan secara murni, melainkan sering berkombinasi. Apalagi, pelayanan tersebut ada pada kantor pemerintahan. Faktor utama dalam keterburukan pelayanan publik di Indonesia adalah lemahnya etika sumber daya manusia, yaitu birokrat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini, etika pelayanan publik harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan asas transparansi. Maksudnya di sini, keterbukaan dan kemudahan akses bagi semua pihak dan akuntabilitas bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan demi kepentingan masyarakat. Dalam pemberian pelayanan publik, khususnya di Indonesia, pelanggaran moral dan etika dapat kita amati. Mulai dari proses kebijakan publik, yaitu pengusulan program, loyak, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan. Desain organisasi, pelayanan publik, ada pengaturan struktur, formalisasi, dispersi, otoritas yang sangat biasa terhadap kepentingan tertentu. Proses manajemen pelayanan yang penuh rekaliasa dalam kamuflase. Mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, informasi, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu nampak dari sifat-sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabilitas, tidak adil, sehingga tidak dapat memberikan kualitas pelayanan yang unggul kepada masyarakat. Sudah sepantasnya pelayanan umum dilakukan secara beretika agar tidak adanya kekecewaan dalam suatu masyarakat. Etika yang sewajarnya ada, kini mulai luntur oleh tindakan kurang terpuji dari pihak aparat penegara. Faktor penyebab lemahnya etika pelayanan publik. Lemahnya etika pelayanan terhadap masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, satu, gaji rendah dengan akumulasi 56 persen. Dua, sikap mental aparat pemerintah 46 persen. Tiga, kondisi ekonomi buruk pada umumnya 32 persen. Empat, administrasi lemah dan kurangnya pengawasan 46 persen. Selanjutnya, disebabkan adanya respon ganda dan dari respon ganda. Faktor pendukung etika pelayanan publik. Proses pelayanan publik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan tentunya harus didukung oleh unsur-unsur yang terkait. Yang merupakan faktor pendukung dari proses pelayanan tersebut. Faktor-faktor pendukung yang tidak baik akan dapat menghambat pelayanan itu. Ada pun faktor-faktor pendukung proses pelayanan yang semestinya selalu mendapatkan perhatian sejama. Diantara lainnya adalah Yang pertama, faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecil pun dalam pelayanan. Yang kedua, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. Yang ketiga, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Yang keempat, faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Yang kelima, faktor ketampilan petugas. Dan yang terakhir, faktor sarana alam pelaksanaan tugas pelayanan. Adanya dukungan dari faktor-faktor yang telah dijabarkan. Maka dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memenuhi harapan yang didambakan oleh setiap orang yang membutuhkan pelayanan. Dambakan itu sendiri adalah Yang pertama, kemudahan dalam pengurusan kepentingan. Yang kedua, mendapatkan pelayanan yang wajar. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa publikasi. Yang keempat, mendapatkan perlakuan yang jujur dan tersebut. Dengan pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada manajemen maupun masyarakat, tentunya akan muncul suatu dampak yang positif di masyarakat. Yaitu diantara lainnya, yang pertama, masyarakat menghargai korps pegawai. Yang kedua, masyarakat patuh terhadap aturan-aturan pelayanan. Yang ketiga, masyarakat bangga terhadap korps pegawai. Yang keempat, ada kegairahan usaha dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada peningkatan dan pengembangan dalam masyarakat menuju segera tercapainya masyarakat adil dan makhluk. Semua ini bisa disimpulkan bahwa etika pelayanan kepada publik memang sangat diharapkan. Karena etika tersebut kini mulai luntur oleh perbuatan pelayanan masyarakat yang kurang menjunjung tinggi kode etika pelayanan kepada masyarakat. Terbukti dengan perbuatan nakal para akunem aparatur pemerintah yang melakukan beberapa kecurangan diantaranya. Melakukan pemungutan biaya kepada masyarakat untuk mengecepat pembuatan KTP. Perbuatan tersebut tidak seharusnya dilakukan dikarenakan bertentangan dengan norma yang sudah ada. Walau mungkin etika pelayanan publik belum disebutkan secara jelas, namun etika pelayanan publik dapat dilakukan dengan sesuai hati nurani kita. Karena dengan hati nurani kita dapat membedakan yang mana baik dan mana yang buruk. Dengan adanya pelayanan publik, diharapkan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dalam pelayanan. Terima kasih. Baik, mungkin cukup banyak itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.